Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Hanifa Apa kabar teman-teman? Semoga kalian so sehat ya Baik-baik aja kayak biasanya Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton Selamat datang, aku upload video baru Setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu Jam 8 malam, jadi stay tune Jangan lupa nonton guys Thank you so much buat kalian semua Yang udah join membership channel Youtube Aku teman-teman, itu bener support Yang luar biasa banget ya buat aku Dan untuk kalian yang belum join, jangan lupa ya guys Mudah-mudahan kalian bisa ikutan join juga ya teman-teman Cara ikutannya gampang banget Harga ini juga murah, cuma 5.000 rupiah aja per bulan teman-teman Dan kalian bisa dapet 2 video eksklusif tambahan tiap bulannya Jadi untuk kalian yang mau support channel aku Silahkan join ikutan ya teman-teman Oke sekarang kita masuk ke kasusnya teman-teman Kalau kalian menikah pasti pengennya bahagia doang ya Tapi dalam kasus kali ini Pernikahan justru membawa tragedi berdarah Dan bukan cuma menewaskan 1-2 orang loh guys Ini sampai puluhan orang korbannya Kasusnya terjadi masih di Asia Dan belum begitu lama sih teman-teman baru Beberapa tahun yang lalu aja Mungkin juga kalian ada yang udah pernah denger kasusnya Bahkan mungkin udah tau Karena kasusnya ini emang booming banget sih guys disana Kira-kira gimana sih ceritanya? Kok bisa pernikahan bukannya bawa kebahagiaan Malah bawa tragedi dan kematian Sampai puluhan orang begini? Langsung aja yuk kita bahas Jadi seperti yang aku bilang tadi Kasusnya itu terjadi di negara Asia Yaitu Kuwait Ceritanya tentang seorang wanita berumur 23 tahun Yang bernama Nasra Yusef Muhammad Al-Nzi Dia tinggal di Al-Jahra Kuwait Dia sudah menikah Suaminya bernama Zayed Zafiri 36 tahun Jadi dia sama suaminya ya beda umurnya lumayan jauh tuh Teman-teman 13 tahun Mereka punya 2 anak dari pernikahan ini Yang pertama bernama Syaka umur 5 tahun Yang kedua bernama Muhammad umur 3 tahun Tapi sedihnya nih Kedua anak mereka itu mengalami keterbelakangan mental Kasian banget ya Nasra ini seperti ibu pada umumnya aja Dia dikenal juga sebagai ibu yang baik Ngurus anak-anaknya dengan baik Ngurus suaminya Kehidupan ekonomi rumah tangga mereka juga bisa dibilang bagus gitu Bukan yang susah banget Tapi memang bukan yang bergelimang harta banget ya Sederhana aja lah teman-teman Bahkan mereka punya 1 ART di rumah Untuk bantu-bantu Nasra beres-beres rumah Ngurusin anaknya segala macam Nah ART mereka juga bakalan berperan penting Dalam kasus ini guys Ekonominya bagus Terus kehidupan rumah tangganya gimana Kehidupan rumah tangga mereka juga bisa dibilang bagus teman-teman Harmonis aja sih kalo diliat dari luar Karena menurut orang-orang yang mengenal mereka Ya mereka tuh gak pernah ya namanya ribut-ribut Besar Atau mungkin kedengeran si sang suami Yaitu Zaid Zafiri ini main tangan sama Nasra Atau gimana gak pernah Terus kasar sama anak-anak juga gak pernah Nah sampai akhirnya suatu hari Satu hal yang dilakukan oleh Zaid Zafiri Itu merubah keharmonisan rumah tangga mereka ini guys Jadi di kuayit itu seorang pria Boleh menikah lebih dari satu kali Dengan alasan apapun teman-teman Karena sah secara hukum Nah pada tanggal 15 Agustus 2009 Zaid Zafiri memutuskan untuk menikah lagi Dengan wanita yang lebih muda daripada Nasra Nah tadi aja umurnya si Zaid ini sama Nasra Bedanya udah 13 tahun ya guys Nah ini dia mau nikah sama istri keduanya Yang lebih muda lagi dari Nasra Zaid pun pas mau nikah lagi Dia sama sekali gak minta izin sama Nasra gitu Karena emang dia sebenarnya yang gak perlu minta izin Soalnya kan udah sah secara hukum ya teman-teman Walaupun memang ternyata si Nasra ini Gak mau suaminya nikah lagi Dia gak terima gitu loh Tapi Zaid tetep nikah lagi dan ini bikin Nasra marah banget Dipenuhi dengan rasa marah Rasa cemburu Rasa kesel Pokoknya semuanya jadi satu ya teman-teman Nasra merencanakan satu hal untuk merusak pernikahannya Zaid Dengan istri keduanya Nah di pernikahannya Zaid itu disediain dua tenda nih teman-teman Yang pertama adalah tenda khusus wanita dan anak-anak Termasuk mempelai wanita disitu juga Yang kedua adalah tenda khusus pria Termasuk mempelai pria Dan di tenda itu juga cuma ada satu jalan keluar ya guys Plus di dalamnya tuh gak ada peralatan emergensi Sama sekali Nasra itu kan memang hadir di sana Yang orang-orang tahu dia hadir di sana ya untuk Merestui suaminya menikah lagi aja Tapi Nasra hari itu hadir di sana Bukan cuma dengan rencana itu aja guys Hari itu dia udah bawa bensin Dan pada saat orang-orang lagi di dalam tenda Dia keluar tenda disiramin ya Bensinnya itu di sekeliling tenda khusus wanita dan anak-anak Niatnya ya dia pengen menyakiti si mempelai wanita ini guys Akhirnya setelah dia selesai nuangin bensin Langsung dibakar lah tenda itu guys Dan pintu keluarnya juga udah ditutup nih sama Nasra Jadi orang-orang gak bisa nyelamatin diri Api cepet banget menyebar luas Cuma dalam waktu 3 menit semua tendanya tuh habis terbakar Suhu di dalam tenda saat kebakaran itu terjadi Diklaim sampai lebih dari 100 derajat celcius guys Gila kalian bisa bayangin gak sih Kayak gimana panasnya itu ya di dalam tenda Dan gimana paniknya orang-orang di sana Terjebak di sana Jalan keluar cuma satu Dihalangin juga Aduh Mereka rebutan cari jalan keluar Sampai banyak yang keinjek-injek itu guys Gak heran kalau hampir semua korban Yang terjebak di dalam tenda itu Gak bisa diselamatin temen-temen Empat tim pemadam kebakaran langsung datang ke sana Ambulans juga didatengin ke sana Tapi petugas saat itu susah untuk mengevakuasi korban Karena kan itu lagi acara pernikahan ya Jadi keluarga yang lain itu pada menunggu di luar tenda Pengen ngeliat gitu Keadaan istrinya Keadaan kerabatnya itu gimana selamat apa enggak Kayak gimana di dalam sana segala macem Jadi rame gitu kan Tapi mirisnya ya temen-temen kalian tau Pada saat kebakaran itu terjadi Ternyata mempelai wanita Lagi gak ada di dalam tenda Dia lagi di luar tenda Lagi ada urusan apa gitu pokoknya Jadi yang jadi korban kebakaran hari itu Ya orang-orang yang gak tau apa-apa Orang tua dan kerabat mempelai wanita Juga banyak banget yang ada di dalam sana Dan mereka semua jadi korban Total ada 58 orang yang meninggal Dalam kebakaran ini Sementara 90 orang lainnya itu mengalami luka-luka Ya ampun kasihan banget ya Udah gitu kan itu tendanya wanita Ada yang lagi hamil Ada anak-anak Astagfirullahaladzim Parah banget ya Untungnya ada satu saksi mata Yang ngeliat Nasra lagi nuangin bensin Di sekitar tenda itu Dan dia adalah ART-nya Nasra sendiri Yang tadi aku ceritain guys Makanya aku bilang Dia adalah orang yang penting juga Dalam kasus ini Karena dia adalah satu-satunya Saksi dalam kasus ini Dia pun langsung lapor ke polisi Keesokan harinya pada tanggal 16 Agustus 2009 Kepolisian langsung menangkap Nasra Pada saat diinterogasi Tanpa panjang lebar Nasra itu langsung ngaku Kalau memang dia adalah pelakunya Dan dia ceritain juga motifnya Karena dia kesel gitu ya Suaminya nikah lagi Tanpa seizinnya dia Dia didaku atas pasal percobaan pembunuhan Pembunuhan berencana Dan juga pembakaran Persidangannya dimulai 2 bulan kemudian Tepatnya di tanggal 27 Oktober 2009 Teman-teman Tapi anehnya nih ya guys Ternyata di persidangan itu Nasra malah jadi berubah Dia gak ngaku sekarang Dengan semua tuduhannya dia membantah gitu Dia bilang Kemarin aku pada saat interogasi Aku ngaku aja Soalnya aku diancem Terus aku dipaksa sama polisinya Makanya aku ngaku Pengacaranya Nasra juga bilang Kalau Nasra itu gak diperlakukan dengan baik Pada saat di penjara Pada saat diinterogasi Bahkan ya pengacaranya itu Ngasih satu pernyataan yang luar biasa Mengagetkan juga nih Katanya Nasra pas lagi ditangkep Itu dia lagi hamil Udah 2 bulan gitu Dan dia dikasih pil aborsi Sama sipir penjaranya Yang merupakan kerabat suaminya Kerabatnya si Zayet Tapi banyak yang berpikir Kalau ini cuma alesan tim pembela Nasra aja Supaya dia dikasih hukuman yang lebih ringan Soalnya kalau di Kuwait nih Orang lagi hamil Ditangkep itu gak bisa Dikasih hukuman mati Paling beratnya palingan hukuman Seumur hidup aja Jadi mungkin ini usaha tim pembela Nasra supaya dia gak dikasih hukuman mati teman-teman Di persidangan itu pengacaranya Nasra juga Menuntut beberapa hal nih Kepengadilan teman-teman Yang pertama dia minta Nasra itu diperiksa sama dokter Supaya ketahuan nih Nasra bisa kehilangan kandungannya gimana gitu loh ceritanya Terus yang kedua pengacaranya Nasra juga minta Nasra ini dicek kejiwaannya Karena menurut dia Nasra itu memiliki gangguan mental Makanya melakukan kejahatan seperti ini Nah petisi yang pertama itu ditolak sama hakim Katanya enggak Enggak usah diperiksa-periksa dokter segala macam Tapi untuk yang kedua Akhirnya hakim memberikan izin gitu ya Nasra diperiksa dulu sama psikiater kejiwaannya Tapi psikiater yang memeriksa Nasra bilang Kalau Nasra pada saat melakukan kejahatan itu Dia dalam kondisi yang sadar Kasus ini bener-bener besar banget di Kuwait sana ya teman-teman Karena ya kalian bayangin aja ini kasus begini Parah banget sampai 58 orang yang meninggal 90 orang luka-luka Ya Allah Dan pasti banyak banget perdebatan antar masyarakat gitu ya Pendapat yang berbeda-beda Ada yang pro ada yang hotra Dan ada salah satu tokoh di sana Bernama dokter Abdul Wahab Zafiri Dia itu adalah kepala Departemen Sosiologi Universitas Kuwait Dia bilang bencana ini pasti banyak memakan korban Dan banyak juga korban terluka Entah fisik dan juga mental Dan para korban itu pasti trauma Untuk menghadiri acara-acara seperti ini lagi Dia juga bilang kalau kasus seperti ini terjadi Karena kegagalan memberikan solusi terhadap masalah sosial Terutama poligami Dia juga bilang kurangnya laki-laki yang menghargai perempuan Kurangnya peran perempuan di masyarakat Dan menurut dia laki-laki di sana juga bisa dengan mudah menikah lagi Tanpa alasan yang jelas Karena itu legal secara hukum Salah satu profesor di sana juga bilang Sepertinya terdakwa memang perlu diberi belas kasih gitu sedikit Karena usianya masih muda kurang pengalaman yang bikin dia lepas kendali Dan merasa trauma karena suaminya menikah lagi Profesor ini berharap Nasrah si terdakwa bisa diberikan hukuman yang lebih ringan Tapi ada juga salah satu pengacara di sana yang bilang Enggak lah gak kayak gitu Udah hukuman mati tuh udah pas banget buat dia Karena memang sudah merugikan sudah mengambil banyak banget nyawa Dan bisa dijadikan pelajaran juga buat wanita-wanita lain di sana Katanya yang ada pemikiran mau melakukan seperti ini Jadi kapok jadi gak mau takut Keputusan hukuman untuk Nasrah keluar pada tanggal 30 Maret 2010 Dia dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman mati Hukumannya ini juga sudah dikuatkan oleh pengadilan banding di sana Pengadilan kasasi atau setara mahkamah agung ya teman-teman Ini adalah pertama kalinya loh teman-teman Pengadilan tertinggi di Kuwait sana Menguatkan hukuman mati untuk warga negara wanita di sana Eksekusi untuk Nasrah dilakukan pada tanggal 25 Januari 2017 Tapi hari itu bukan cuma Nasrah aja yang dieksekusi Barengan sama beberapa terdakwa yang lainnya juga Ada dua orang wanita yang pertama asal Etiopia Dan satu lagi ART asal Filipina Mereka berdua sama-sama melakukan kejahatan Pembunuhan kepada keluarga majikannya di sana Ada juga dua orang pria Mesir yang dihukum karena pembunuhan berencana Dan seorang pria Bangladesh yang dihukum karena melakukan pemerkosaan Karena kasus Nasrah ini pemerintah Kuwait membuat satu peraturan baru Menurut kalian apa nih teman-teman peraturannya? Nah peraturannya itu adalah kalau misalkan ada yang mau menyelenggarakan pernikahan Nggak boleh pakai tenda-tenda seperti tadi lagi guys Nah kira-kira peraturan baru dari pemerintah ini bisa mencegah hal-hal seperti ini Kasus-kasus seperti ini terjadi nggak sih teman-teman? Menurut kalian atau mungkin kalian punya pendapat lain gitu Jangan lupa tulis ya di komentar Menurut aku ya setiap wanita itu kan pasti punya pemikirannya masing-masing ya teman-teman Ada yang mungkin setuju dengan poligami untuk alasan tertentu Tapi mungkin ada juga dari kalian yang Ah pokoknya apapun alasannya aku nggak mau lah pokoknya di poligami Nggak setuju lah sama poligami gitu ya Tapi apapun pemikiran kita Jangan sampai tindakan kita selanjutnya tuh merugikan diri kita sendiri Merugikan anak kita gitu kan Kalau memang nggak mau ya mendingan pisah aja Udah tinggalin aja lah jauh-jauh Daripada ngelakuin hal kayak gini kan ya teman-teman Banyak orang yang nggak tau apa-apa jadi korban Kitanya menderita, anak-anak kita juga menderita Mendingan kita memulai hidup baru gitu ya Berjuang untuk kita, untuk anak-anak kita gitu lah ya pokoknya Itu dia kisah kita kali ini teman-teman Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga Dan untuk kalian yang mau request boleh banget ya Silahkan kirim DM ke Instagram aku Hanifasori92 Sampai jumpa di video selanjutnya guys Stay health, stay safe dimanapun kalian berada Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys